Oke teman-teman kembali lagi di channel Kebun RB Hari ini kita lagi ada di Subang Bersama Pak Rohman ya Sama Pak Ridho juga Sama sahabat kita nih jauh-jauh dari Jakarta Mau nanem durian ya Oke teman-teman jadi hari ini kita mau tanya-tanya Mereka Pak Rohman mungkin pengalamannya Udah ke kebun-kebun Berapa kebun udah disamperin Pak? Udah udah gak kehitung lagi Keliling Indonesia ya Keliling Indonesia Pak Luar biasa mudah-mudahan nanti ilmu pengalaman Yang udah Bapak dapatkan bisa di-sharing hari ini disini Oke mungkin Pak Ridho mungkin udah megang gunting pruning Mungkin kita langsung bahas Dari teman kita Agus Widodo Agus Widodo Pati Silahkan boleh tanya-tanya Bagaimana Pak Rohman lihat ini kan pertumbuhan Kira-kira kan Yang ini 20 bulan Jadi Pak Wike bisa Lihat Bisa dengar gimana sharingnya Jadi Pak Ridho Kalau saya dengar tadi informasinya Usia tanamnya 20 bulan Ini bener-bener di luar dukan saya Pak Ridho Sebab Usia 20 bulan dari ukuran pohon 1 meter 1 meter setengah Itu seharusnya belum segini Secara umum Berarti ini di luar nalar Di galugalan ini udah bener Pertumbuhan juga galugalan Oleh karena itu Nanti juga saya akan Mau tanya nih Apa sih yang dikasih nih pupuknya Kemudian perawatnya seperti apa sih Bisa sebagus ini pohonnya Di usia 20 bulan Sebesar ini tuh Apa saja Pak Boy itu Itu harus dijelaskan juga Pak Boy Ya kalau kita Sebenarnya udah ada SOP nya Pak Dari makro ke mikro Terus juga dari organik ke anorganik Itu kita udah penuhin Pak Jadi kalau untuk pembahasan lebih lanjutnya Mungkin nanti kita bakal bahas lagi ya Ya harus dibahas lagi Itu harus dikatakan teman-teman juga tau Karena Channelnya Kebun RB ini ya Kebun RB itu sudah Ternyata luar biasa pesat sekali perkembangannya Ya intinya kita bikin channel Kebun RB ini Pak Redo ingin sharing Betul Pertamanya sih untuk mendokumentasikan Kebun kita Jadi setiap bulannya ada perkembangannya Betul Lama-lama Pak Redo belajar-belajar Sekalian sharing Banyak yang senang Pak Jadi kita terus berlanjut Betul Jadi itu saya kira memang harus gitu Pak Betul Jadi harus selalu desain nanti Pengalaman-pengalaman yang ada di sini Setidaknya nanti teman-teman Yang mau berkebun Jadi punya referensi Betul Punya pertimbangan-pertimbangan yang baik itu Kalau untuk desain kebun Saya kira ini udah top lah Udah juara ini Baik infrastrukturnya Maupun perawatannya Teman-teman bisa lihat Betapa per pohon Sudah dikasih Sprinkle begitu Mudah sekali penyiramannya Kemudian Jalanan Kita mau datang ke pojok manapun Sudah bisa dilalui mobil Pak Uwe Betul Jadi itu yang Paling penting Paling penting Nah teman-teman mungkin kita Sekarang nih Pak Redo udah pegang kunting pruning Oh iya Sambil kita keliling yuk Kita tanya-tanya Cara pruning kurang lebih bagaimana Siap Pruning ini Pak Roman aja Sekiranya ini pohon-pohon yang Ini sudah di pruning Kalau ini sudah di pruning Karena saya sendiri Pruning itu Tidak boleh Tergesa-gesa Betul Pak Seperti tadi Pak Roman bilang Kalau mau sangking itu Jangan pruning ekstrim Betul Jadi pertumbuhannya malah stuck Betul Kalau bawah sama duri hitam Mungkin di pruning Kalau sudah terlanjur pruning ekstrim Cepat Cepat pulih Jadi diantara tiga jenis itu Pak Yang paling cengeng Begitu ya Dalam artian Cengeng itu dia Kalau terlampau Ugal-ugalan dia pruningnya Jenis mu sangking itu Dia stress Pak Sebetulnya semua Semua jenis Tapi untuk Bauer dan Oci Itu dia lebih strong Dia lebih Lebih tahan banting lah Begitu istilahnya Jadi Sedapat mungkin Pruningnya harus Selektif betul Pak Harus hati-hati betul Pertumbuhan beberapa juga jenis Kayak super tembakan cukup bagus Super tembakan terbilang Pak Bagus Ini udah di pruning Kalau kita yang di bawah sana Yang mu sangking Satu tahun saya belum pruning Banyak yang kasih komentar Pak itu di pruning dong Tapi saya bilang Ini kan Nanti dulu Kita tahan dulu Nanti kalau udah Udah Kalau hujan ini Kenapa hujan tanaman Cepat Subuh Karena di air hujan itu Mengandung nitrogen Nitrogen itu Itu jadi Pertumbuhan tanamannya Cepat Makanya Kalau kita lihat Yang gak dipupuk pun Kalau ada hujan Langsung hijau Subuh Langsung hijau semua Dari nitrogennya Dari air hujannya Siap Jadi Pak Boy Pak Ridho dan Pak Bikel Saya kira untuk perawatan Saya tidak usah komen-komen terlalu Panjang lagi Pak Boy Karena dari penampilan pohonnya Ini udah bisa Mewakilkan Udah bisa menjawab Kalau tidak baik Perawatannya Nampaknya gak mungkin bisa Sehijau Bahkan ini bukan hanya hijau Pak Ridho Tapi hijaunya kehitaman Pak Boy Betul Jadi hijaunya bukan Hijo royo Hijo royo Hijo royo Hijo royo Ada kendala juga Iya pasti ada kendala Kendala sini kita kan dekat Apa Dekat Cawah Kalau ada pertumbuhan Tunas baru itu Kutub kebul Kadang-kadang itu kembang apa Kutub kepik atau kembang apa Kepik, kutub wijen Lalu kutub kebul Itu satu malam itu Udah habis tuh Tepat gitu Itu antisipasinya pakai apa tuh Paling Duh Kita semprot pakai Inseknya Starban Starban atau Starel Sama apa Boy satu Starban Starel Starban Starel Itu cepat gitu Kumbang itu ya Kumbang Kutub kebul Kutub kebul Ada fungisida Fungisida Di selang-seling Kita pakai antrakon Sekor Kalau Sebenarnya kan ada Ridho Ridho mil Tapi itu dia kan Sistemik Sistemik Masuk ke dalam jaringan Tanaman Kalau sudah kena gitu Harus yang kontak ya Bahaya Jadi jangan terlalu sering Itu Jadi kalau kita Semprot Sesuatu Dia ngumpet Ya kita pakai itu Betul Jadi dia makan jaringannya mati Keren Ya sebenarnya Penjagaan hama Insek Fumi Perlu Diganti-ganti Jangan satu merek Jadi untuk Pengaplikasian Fumi dan juga Insek itu Berapa hari sekali Kita per 10 hari sekali Per 10 hari Jadi Beda-beda Kalau untuk pemupukan Pupuk yang Area tanah itu Coba Dijelaskan dulu Biar teman-teman juga Atau mau dibuatkan video Khusus gitu Awal-awal boleh Jadi awal ini Makanya kita lihat ini Ada legokan Awal tanam Kita itu NPK Mutiara Kita Kocor Jadi masukin di ember Dicairin gitu Dilarutkan Dilarutkan Dikocor Dua minggu sekali Dua minggu sekali Jadi lebih sering Lebih bagus Tapi sedikit-sedikit dosisnya Satu bulan sekali Sudah besar Makin besar Sebulan sekali Sebulan sekali Nanti kalau Sudah makin besar lagi Boleh juga Tiga bulan sekali Dengan dosis tertentu Tapi diimbangi kan Untuk Itu untuk yang di tanah ya Ya Misalnya NPK Mutiara Betul Yang 16-16 Atau juga yang Mengandung 20-20 Nah tapi diimbangi dengan Penyemprotan ini Penyemprotan Insek bumi Kita kasih itu Gandhasi daun Atau profit hijau Oh iya Kalau musim panas Kita kasih MAP Apa itu? MAP Jadi mengandung Itu Apa namanya itu MAP itu Mono Mono apa itu Saya lupa itu MAP Sama satu Kita juga kasih KNO3 Sama ini Magnesium sulfur Magnesium sulfur Untuk membuat Hijau daun Betul Nah itu Jadi 10 hari sekali Selang-seling Jadi Insek bumi Terus asam amino Atau biostimulan 10 hari sekali Nah Teman-teman Saya kira komplit sekali ya Penjelasannya Jangan lupa Tambah sedikit Fuku mikro Mikro Ya 10 hari sekali boleh 1 bulan sekali boleh Fuku mikro Betul Jadi luar biasa teman-teman Penjelasannya Untuk informasi lebih lanjut Nanti teman-teman Pantengin terus channelnya Rb Rb farm Jadi biar Tahu perkembangannya Nanti update-nya Mudah-mudahan Pak Dino Saya bisa datang ke sini lagi Sampai dengan Pohon-pohon ini berubah Nampaknya kalau Udah besar-besar kayak gini Sekiranya Tahun depan Tahun depan Nampaknya sudah Berarti kalau tahun depan Dua tahun setengah Pak Boy Setahun setengah lagi Setahun setengah lagi Sekarang 20 bulan Tahun depan berarti sudah Tiga tahun Sekiranya Kemaruh nanti Kemaruh 2012 nanti Nampaknya sudah ada yang mulai genit nih Kayaknya sudah mulai genit nih Saya lihat yang di depan sana Pak Yang ada jenis oci Itu dari Ranting kan Ada yang teman-teman yang bilang itu Kalau ranting sudah mulai datar begitu Nah dia sudah ciri-ciri Dia mulai Mulai gelap ya Sudah mulai genit ya Sudah mulai ganjen Kemudian Batang ya Kebesaran ranting itu Besar ranting itu udah mampu Untuk nampung bahan Entah dua atau tiga butir Kita kan Mudah-mudahan nanti teman-teman Panteng itu channelnya Biar kita bisa update Betul Betul Ya Boy Oke Abis ini kita bakalan lagi Ikuti terus channel kita ya Mantap Thank you Thank you Sambil kita keliling-keliling Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Oke Boy Gimana nih Pak Roman nih pendapatnya nih Lihat nih Bawor, Oce, Mosangking Bawor, Oce, Mosangking Bertumbuh dengan Sangat baik Bagus ya Bagus banget Bahkan bukan hanya bagus Ini bagusnya udah galegalan nih Ini Kalau dari sudut pandang Penjual bibit Usia tanam Berapa tadi? 20 bulan ya Ada yang 20 bulan Ada yang 15 bulan Udah sebesar ini tuh udah Udah bener di luar dukaan Nah inilah kita lihat pohon-pohon yang ini Ini pohon sehat Lumayan Jadi hijaunya bukan hanya hijau Tapi glowing-glowing seperti ini Mengkilat Bahkan hijaunya hijau kehitaman Ini pertanda pohon sehat Gitu Pohon sehat Ranting juga sudah mulai rajin Sudah mulai rapih rantingnya Bawor oke ya Pak ya Bawor bagus ini Bagus banget Di bawah yang ada Wotchi sama Lusanki Ini awal-awal tanamnya Bawor semua nih Tuh sekali terubus Daun mudanya banyak banget Pak Boy Mungkin tanahnya juga bagus Pak Iya Yang itu seperti itu Pak Maroman Yang itu Ini apa tuh? Oci ya? Bawor Bawor Oh ini super tembaga nih Tembaga ya? Ya bener Ini baru tanam ini Sisip Tuh ini Bawornya nih Ini yang kuning kan daun muda Pak Boy Iya ini daun muda Ini yang hijau-hijau gini tuh Aduh Ini apa nih? Bawor ya? Bawor ini Pak Bawor ini 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 Insek fungisi daya juga udah Tepat ya Tapi sejauh ini aman-aman saja ya Yang paling penting di bawah batang itu Diameter kira-kira setengah meter 80-1 meter bersihin Selalu bersih Jadi dengan dia bersih Apa-apa bisa lihat Nutrisi juga pembuka yang kita berikan benar-benar dimakan oleh Pohon durian Jadi waktu semprot daun Insek fungisi batang bawah disemprot juga Siap Power Powernya gue lugalan ini pak Benar-benar Wah ini nih kayak pohon beringin nih Ini kayak pohon beringin pak boy Rata-rata emang keras ini Cakep Ini teman-teman kalau nonton ini pasti Waduh Ini kita bisa berteduh disini pak Jadi kalau setelah keliling capek jalan-jalan Kita bisa berteduh di bawah pohon durian Udah disini sudah aman Sejuk lagi Daunnya hitam begini Sangking lebatnya pohon Nggak kelihatan batangnya pak Sangking lebatnya tuh Nah sih pak Kayaknya kalau ngeliat begini Kayaknya tahun depan Ada yang mulai Belajar sih kayaknya Belajar berbuah nih Kayak nampak-nampaknya nih Nanti kita lihat tahun depannya Ya nanti kita update terus nih Hijaunya mengkilat warna daunnya Luar biasa Jadi total ada berapa pohon disini Pak Boy Pak Dido Sekarang 1100 Nanti mungkin 1200 1100 duriannya aja Ini ganteng nih barumannya Iya nih kayak gini-gini Ganteng ya pohonnya Batang aja Ini teman-teman nih Batangnya Kemarin saya ada buat video Ada tamu dari Bangga Belitung Di pohon tinggi segini kurang lebih Sudah mulai berbuah pari doa Maka bukan-bukan tidak mungkin Tahun depan ini sudah bisa ada Duriannya disini nih Itu dia tuh Gitu Dan disini ternyata pak boy Luansa alamnya masih sangat kental disini Hutan-hutan Dan yang harus hati-hati juga pak boy Ini apa tuh Ada lebah tuh Makanya harus hati-hati kalau kebun tuh Kalau disini namanya tawon apa itu Lebah apa namanya Odeng Odeng tuh teman-teman Masih asri Masih sangat alami tuh teman-teman Rambutannya juga Abis pindahan berarti Di barisannya juga Rapih banget nih barisannya Ini udah mulai oci ke bawah ya Ini bower Ini bower pak Masih bower Masih bower Masih bower Jadi pak boy inspirasinya dari mana pak boy ini referensinya Bisa bikin barisan kayak gini pak rido Lurus Sana lurus Sana lurus Sana lurus Kita lihat beberapa perkebunan di Malaysia Ya Di Thailand Terus kita pikir sendiri nih Bagaimana caranya Supaya bisa bagus Kombinasi Awal-awalnya gak ngerti Bangun ini juga kita waktu itu baru belajar kan Baru malum Lepas